Ini melihat, kita melihat inflasi, melihat darga-arga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci, biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Karena jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi, disini nih kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan disini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan, kayaknya wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini. Jalannya parah bener mbak, misalnya saya tiap hari disini jemput anak sekolah disini. Jadi kalau wayangnya hujan, jalannya kayak gini gak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Semoga-moga aja dimana jalan kita yang jelek, lampu bisa cepat diperbaikin, supaya jalan kita bisa enak diperlalui. Sampai di mobil tidur. Alhamdulillah seribu, kenapa dibilang takut seribu pak? Karena berpuluh-puluh tahun gak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah sepuluh tahunan. Gimana rasanya pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Kapok, kapok. Kebageran jenggot. Kayak kolam ikan. Bener. Cuma kita gak miralin. Susah aktivitas itu gimana bu? Wah susah. Terhambat pak. Terhambat sekali. Luternya kayak gitu. Luternya terlalu paras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.